selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia masih memiliki harapan untuk bisa kembali dengan kamu meskipun lama karena ada Ace of Pentacles disini tapi untuk sementara dia sedang fokus sama pekerjaan kehidupan finansial dia semakin dia fokus di sela-sela fokusnya itu dia masih mikirin kamu dan dia kecewa ya karena dia mencari yang lain yang lebih baik tapi tetap aja gak bisa lebih baik dari kamu karena disini ada Seven of Pentacles kemudian ada The Devil ya dia masih terobsesi dengan kamu ya dia masih mengingat-ingat mungkin kamu ini adalah pribadi yang kamu seksi kamu cantik atau kalau kamu laki-laki ada sesuatu yang dia rindukan dari kamu yang masih aja ternyanyi dalam pikiran dia tentang kamu ya dari diri kamu itu yang menyenangkan paling bla-bla-bla gitu ya dari kamu itu dia masih kadang dia sering mengayal tentang kamu ya tapi apa boleh buat ya dia ini tuh terpaksa harus jaga jarak ya kemudian kemudian disini ada The Hermit The Hermit ya dia sedang healing ya dia sedang berproses mencari jati diri dia mungkin mungkin beberapa dari kalian mereka pergi ke orang pintar bertanya tentang hubungan kalian ya pokoknya dia konsul gitu ya terus dia masih sering ke poin kamu di medsos ya dia melihat kamu happy-happy aja dan dia pun berusaha untuk bersenang-senang dengan teman-temannya untuk mengusir rasa rindu dia kepada kamu di pack of cups ya sepertinya dia sudah mencari orang baru dia kedatangan orang baru ini membuat dia sedikit bisa melupakan kamu karena ya orang ini mungkin lebih mudah ya atau dia belum bisa melupakan kamu meski dia sudah punya orang ketiga kenapa karena kamu itu selalu memberikan yang terbaik buat dia apa yang dia butuhkan kamu berusaha untuk melayani gitu ya ini yang membuat dia tuh masih menyimpan rasa sama sama kamu halo beberapa dari kalian ini dia sepertinya memantau kamu ya ada indikasi orang ketiga disini ya orang ketiga inilah yang membuat kalian berpisah ya dia menciptakan energi toksik dalam hubungan kalian oke untuk membebaskan dia dari masa-masa galau dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau meminta petunjuk kepada orang-orang pintar dan mencari nasihat-nasihat untuk menguatkan dia agar dia kembali optimis ya tapi kalau dia sendirian dan di kesetian dia masih memantau memantau kamu ya melalui apa saja gitu media sosial atau menceritakan kabar kamu melalui seseorang yang kenal dengan kamu ya ya dia masih mengingat kenangan kalian ya untuk saat ini dia lagi sibuk bekerja finansial dan menghibur diri dia dengan teman-temannya ya disini saya melihat ada yang suka mabuk-mabukan juga melampiaskan keminuman beralkohol ya mencari pelampiasan tetapi selalu aja enggak membahagiakan karena yang lebih memberi itu hanya kamu ya ya namun kehadiran orang ketiga atau ada yang enggak suka sama hubungan kalian ya membuat dia ini berpaling ya dia mendengarkan orang lain daripada kamu padahal saya melihat disini kamu begitu tulus kamu serius sama dia ya beberapa dari kalian ya tapi ya gitu deh kalau kalian bertanya dia masih galau ya ya dia berusaha membuang menyembuhkan diri dari masa galau nya ya cara dia mengobati rasa rindu dia itu yaitu di kepoin mitsus kamu kalau kalian masih terkoneksi dalam pertemanan di media sosial maka ya dia sering kepoin kamu dia sering melihat apa-apa yang kamu posting terus pokoknya penting dia tahu tentang kabar kamu ya dan mengobati rasa rindunya dia itu dia menjauh dari kesepian dia menghibur diri dengan teman-temannya kemudian dia kembali lagi teringat sama kamu tapi dia sadar bahwa ada orang ketiga dalam hubungan kalian yang membuat kalian harus berjarak ya seperti itu ya kabar mantan kamu saat ini ya tapi saya melihat kamu juga sudah mau terbebas kamu juga lebih fokus ke diri kamu sendiri bagian diri kamu sendiri ya kamu shopping ya pokoknya kamu nyantai-nyantai aja ya kadang kamu juga sering stocking dia kadang kadang sih kalau kamu masih nginget buktinya sekarang tuh kamu stalking nih lewat tarot trader ya ada harapan ada harapan dari kamu untuk bisa bertemu dia kembali walaupun cuman sahabatan doang temanan doang ya kamu pengen berdamai aja jadi sebenarnya 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 kamu tuh belum bisa move on juga Dia sedikit lebih mudah Ataupun kalau dia Lebih dewasa dari kamu Dia orang yang Sedikit childish Tetapi Dia penyayang Dia bersahabat Dia berusaha mengerti kamu Dia memberi tanpa kamu meminta Dan akan ada Komitmen diantara kalian Ya Dan orang ini Membuat kamu Menjadi Fresh kembali Ya Kamu memiliki Gairah yang baru disini Ya Hmm Tapi sebagian kalian Walaupun kalian sudah Bersenang-senang Sama pasangan baru Saya melihat kalian Masih mengingat masa lalu Sebagian dari kalian juga Masih ngarep nih Ya Seperti itu ya Pokoknya peduli Sama diri sendiri ya Jangan baper lah ya Yang sudah lewat Ya udah Ya Sisanya ya Kita jalani yang baru Yang lebih Menyegarkan Mencerahkan hidup kita Kalau memang orang ini Untuk kita Kalau memang dia akan kembali Untuk kita Biarkan waktu yang Menjawab Biarkan waktu yang Membawa kita Kesana Untuk bertemu dia Kita gak usah Mikirin Soal apa Yang belum terjadi Ya Mengharapkan Sama sesuatu Yang gak pasti Yang penting Kita sudah berusaha Bersikap baik Memberikan cinta Dengan tulus Setiap perpisahan Itu karena ada masalah Ya Dan Memang itu Sudah harus terjadi Ya Peduli diri kamu Healing Sembukan semua luka kamu Bebaskan diri kamu Dari kegelawan Bebaskan diri kamu Dari harapan-harapannya Membelenggu Ya Nikmati hari-hari Kamu dengan ceria Ya Bersyukur Ya Berbahagia Fokus kepada apa yang Menguntungkan Ya Gak usah fokus pada apa yang Merugikan dan Eee Hanya menjadi Angan-angan saja Ya Fokus Pada Kenyataan hidup Ya Jangan terbuai Dengan harapan-harapan Yang Hanya akan membuat Kamu Menggantung Dalam Kegalauan Dan Kegelisahan Ya Doakan yang terbaik Buat mantan kamu Ya Ikhlaskan dia Maafkan dia Semoga itu Menjadi Satu energi Positif Dalam diri kamu Dan Dengan Terciptanya diri kamu Yang baru Yang lagi Positif Thinking Ya Maka akan hadir Orang-orang yang Sesuai dengan harapan kamu Ya Oke Virgo Sampai disitu ya Pembacaan saya Untuk kamu Mantan kamu Dan kamu sendiri Semoga yang Ini menginspirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati